Terbiah Sunnah Channel Lillah, nyunnah, merenah Kemuliaan itu hanya ada di dalam Al-Quran Siapa yang dekat dengan Quran Atau Quran itu diisikan ke dalam dirinya Diaplikasikan dalam kesehariannya Maka keaguan Al-Quran itu akan berdampak luar biasa hebatnya Coba lihat Kita sering dengar Siapa malaikat yang paling mulia? Jibril Salah satu sebabnya beliulah yang membawa Al-Quran Dari Allah kemudian disampaikan kepada para nabi Jadilah beliau malaikat yang termulia Selain malaikat, di kalangan manusia Siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW Kenapa? Karena beliulah yang langsung menerima Al-Quran Dari Allah melalui malaikat Jibril Di kalangan umat manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman Siapa umat yang paling mulia? Umat Islam Kalian sebaik-baik umat Nabi SAW juga bersabda Sebaik-baik manusia Manusia yang hidup sejaman Segerasi dengan aku Kenapa sebabnya? Karena umat Islam adalah umat yang menerima Al-Quran Allah berfirman Kata Allah kemudian kami wariskan Kami wariskan kitab Al-Quran Kepada siapa? Kepada hamba-hamba pilihan kami Orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami Itu umat Islam ternyata yang menerima Al-Quran ini Dan itu umat pilihan Allah SWT Umat Islam menjadi umat terbaik Karena mereka lah satu-satunya umat yang menerima Al-Quran Di kalangan umat Islam yang terbaik adalah Generasi para sahabat Karena generasi mereka lah satu-satunya generasi Disebut dengan sebutan Al-Jailul Farid Al-Jailul Farid itu generasi yang satu-satunya Yang mampu menghafal seluruh Al-Quran Membacanya setiap waktu yang memungkinkan Dan mengamalkannya serta mendakwahkannya Sikap mereka kepada mushab Al-Quran Lebih daripada sikap kita kepada HP HP kan selalu ada di hadapan disaku kita sekarang ya Kalau kita berangkat sudah sekelima kilo Aduh HP ketinggalan Apa yang terjadi? Balik lagi Biar aja lah Nggak begitu Dia menderita tanpa HP Betul nggak? Sebelum tidur Menjelang datangan tuh HP dibuka Sampai-sampai HP ini Ketika tidur berada di dada kita Ya nggak? Malam-malam melilir Merejat gitu ya Yang dicari apa? HP dibuka Betul apa benar? Dan ketika adan subuh Berkumandang kita baru bangun tidur Langsung HP Lihat jam pura-puranya Sambil buka WA, SMS Atau medsos Apapun yang kita punya Aduh banyak yang masuk Belum kejawab Siapa tahu ada yang penting untuk kita Begitu kan? Hebatnya Ketergantungan Kebutuhan kita kepada HP Para sahabat zaman dahulu Lebih dari itu kepada mushafal Quran Oleh karena itulah Maka mereka itu menjadi manusia terbaik Nah manusia secara umum Baik tidaknya Dan kualitas kebaikan mereka itu Ditentukan oleh Seberapa dekat mereka dengan Al-Quran Berkata Rasul S.A.W. Menuh hadis sahih Riwayat Imam Muslim Sebaik baik kalian adalah Orang yang belajar Al-Quran Dan mengajarkan Kadar kebaikan manusia itu Dilihat dari seberapa Intens mereka terhadap Al-Quran Baik belajar ataupun mengajar Baik membaca Menalah ataupun menghafalkan Ya Tidak hanya kepada makhluk hidup Kepada waktu juga Al-Quran berpengaruh besar Kapan Al-Quran di bulan apa Al-Quran turun? Ramadhan Maka Ramadhan menjadi sebaik-baik bulan Dibanding bulan lainnya Karena di dalamnya turunkan Al-Quran Di bulan Ramadhan Ada waktu yang terbaik Yang menjadi buruan semua kaum muslimin Siap apa? Laylatul Qadar Kenapa? Karena di Laylatul Qadar Malam itu diturunkan Al-Quran Allah berfirman Inna angzalnahu Fi Laylatul Qadar Sungguhnya kami turunkan Al-Quran Di malam Laylatul Qadar Maka jadilah Laylatul Qadar Malam yang paling utama Syahrul Ramadhan Al-Nadhi unzila Fi Al-Quran Bulan Ramadhan adalah bulan yang Di dalamnya diturunkan Al-Quran Maka Ramadhan menjadi sebaik-baik bulan Dibanding seluruh bulan yang ada Umat Islam menerima Al-Quran Maka umat Islam menjadi umat terbaik Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran Maka beliau menjadi Nabi terbaik Ya Suatu kaum akan dimuliakan oleh Allah Karena Al-Quran Inna allaha yarfau qawman bihadal kitab Allah akan memuliakan Sotukum Karena kitab Al-Quran ini Ada juga diwet imam muslim Dengan sandal yang suhi Walhasil apapun Dan siapapun Yang berhubungan dengan Al-Quran Dia akan terbau mulia Karena kemuliaan Al-Quran Yang berhubungan dengan Al-Quran